Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber semuanya Kembali lagi bersama saya Den Anom Di video kali ini saya akan membuat subtitle Dengan menggunakan bahasa asing Seperti Inggris Jepang Korea Atau Filipino Atau bahasa Perancis Itu sangat gampang Simak terus videonya sampai selesai Kita langsung saja Bisa menggunakan Google atau Chrome Kemudian ketik di penelusuran Youtube Desktop Kemudian klik dashboardnya Dan kita akan diarahkan ke dashboardnya Kemudian klik pengelola video Dan klik videonya Kemudian klik videonya Yang ada tulisan subtitle Kemudian klik edit Kemudian di paling atas ada subtitle Tinggal di klik saja Hal yang perlu diperhatikan Di dalam pembuatan subtitle Terlebih dahulu Kita harus Menerjemahkan dulu Bahasa asli video kita Kedalam bahasa aslinya Dan ini saya akan membuat Subtitle Kedalam bahasa Inggris Tinggal di klik saja Bahasa Inggrisnya Kemudian klik buat subtitle Atau sisi baru Halnya sama Seperti pembuatan Di dalam Pembuatan manual Kemudian kita akan diarahkan Di atas ada Indonesia ke Inggris Hal yang terpenting adalah Kita harus membuat dulu Bahasa aslinya Seperti ini saya membuat dulu Bahasa asli video saya Kedalam bahasa Indonesia Otomatis nanti Terjemahkan otomatis Akan muncul Kalau yang belum ada Nanti tidak akan ada Untuk terjemahan otomatisnya Kemudian di klik saja Otomatis Bahasa Inggrisnya Keluar Dan ada Tulisan Diterjemahkan otomatis Jadi kita tidak Repot-repot Untuk mengetik manual Karena sudah ada Terjemahkan otomatis Kuncinya adalah Kita harus Menterjemahkan dulu Bahasa video asli kita Baru kita bisa Diterjemahkan Ke Semua bahasa Kemudian Kalau sudah selesai Jangan lupa Klik Publikasikan Dan ini Kadang-kadang Youtuber lupa Untuk mengklik Setelah selesai Klik saja Publikasikan Dan nanti Secara otomatis Akan tersimpan Terima kasih telah menonton! kemudian saya akan membuat lagi bahasa ke dalam bahasa Korea tinggal ditulis saja ditelusuri bahasanya kemudian nanti akan diarahkan buat subtitle baru kemudian seperti yang tadi nanti akan ada terjemahkan otomatis kemudian klik terjemahkan otomatis secara otomatis bahasa koreanya akan muncul kemudian saya akan membuat lagi bahasa video ini ke dalam bahasa lain klik saja telusuri ada 192 bahasa ini saya ke dalam bahasa Jepang tinggal diklik saja yang warna hitam sama seperti tadi tergantung kita mau di terjemahkan ke dalam bahasa apa tinggal diklik saja disini saya membuat lima bahasa yang berbeda-beda itu tergantung anda semua mau di mau pakai bahasa apa dan yang terpenting adalah ketika sudah selesai silahkan klik publikasikan jadi dalam pembuatan subtitle ini tidak perlu aplikasi dan tidak perlu Google Translate sangat gampang dan sangat mudah tinggal dipraktekkan saja kita langsung saja masuk ke handphonenya saya coba saya coba cek dulu ini adalah video yang tadi saya buat kemudian kita klik saja videonya seperti ini kita ada bahasa asli di videonya bahasa Indonesia ini adalah bahasa asli yang saya ketik manual sebelumnya dan memang harus seperti itu kalau tidak seperti ini tidak akan bisa diterjemahkan otomatis kemudian klik videonya ada tiga titik di atas kemudian klik-klik subtitlenya nah ini sudah ada dari bahasa Filipino Inggris Jepang Korea dan Perancis jadi saya membuat lima bahasa di dalam video ini dan tinggal anda cek saja ini saya klik ke dalam bahasa Inggris dan otomatis subtitle sini berubah menjadi bahasa Inggris kemudian kita klik lagi videonya untuk merubah bahasanya yang ketiga kemudian subtitle dan akan diubah ke dalam bahasa Jepang secara otomatis bahasanya berubah ke dalam bahasa Jepang jadi nanti audiens bisa memilih bahasa apa yang akan mereka gunakan kemudian kita coba ke dalam bahasa Korea tinggal di klik saja dan secara otomatis berubah ke dalam bahasa Korea dan ini sangat penting buat youtuber untuk menjangkau adu audiens yang lebih luas ini ke dalam bahasa Perancis saya buatkan itu saja tutorial bagaimana cara membuat subtitle ke dalam bahasa asing mudah-mudahan dengan tutorial ini bermanfaat selamat mencoba pesan dari saya yang terakhir adalah sesibuk apapun anda membuat konten di YouTube jangan tinggalkan yang lima waktu sampai jumpa selamat menikmati